Dan kini ku disini Aku dekat denganmu Kamu dekat denganku Kita selalu bersama Aku dekat denganku Kamu dekat denganku Aku dekat denganku Selalu ketawa Seperti sedekawa Oke selamat datang di seperempat abad Bersama Paris Jauh Hari ini gue mau bawa temen gue Yang bernama Hardi Antidini Sula apa sih? Naradipah Apa? Nadipah? Naradipah Oh iya Naradipah Pertanyaan biasa Template yang suka gue tanyakan Kepada teman-teman Yang muncul di seperempat abad Apakah lo tau nama Arti nama lo sendiri? Tau Tau banget Apa coba? Hardi Antidini Itu gabungan nama orang tua Iya kan? Bapak dan ibu Dini itu artinya perempuan Naradipah itu Artinya ratu yang bijaksana Gitu Wih Anak perempuan Ini gak bijaksana ya Bijaksini Sini Bijaksana Bijaksono Oke jadi Danti ini merupakan temen gue Atau bisa dikatakan Penerus gue Waduh Di himpunan dulu Setelah zaman gue menjadi ketua himpunan Dia menjadi ketua himpunan Kalau kata anak-anak yang sebelumnya ngobrol sih Katanya Kepemimpinan lo Termasuk Pecah badai ya Iya Pecah kongsi Bubar Jalan Hancur Tapi tidak berlaku untuk generasi seterusnya Nanti gue ngobrol lah sama Dava Iya yang TB TB dong Sama TB dulu TB baru Dava TB ya Kaku Oke lah Kita gak bahas orang yang disini Jadi topik hari ini menarik Tidak mengikuti tren yang ada di podcast Atau di youtube manapun Hari ini kita akan menggali kisah Hadi anti dini Yaitu adalah Dia merupakan seorang Apa ya Orang yang memiliki kelebihan Dan memiliki mata batin Atau indera ke enam Jadi sebenarnya dia merupakan Apa Bisa dibilang seorang indigo ya Dan Indigo Ada orang yang bilang Katanya indigo Tapi aku kayak gak paham sih Maksudnya indigo sendiri tuh Kayak gimana Ada orang yang bilang Kayaknya lo indigo deh Tapi gak tau juga Mungkin Ciri-ciri indigo kayak gitu Soalnya kan ada beberapa Ciri-ciri anak indigo Yang gak tau sih Menurut aku Kayaknya mereka IQ-nya tinggi Sedangkan aku merasa kayak Biasa aja gue gitu kan Terus Kepekaan Apa ya Kayak lebih peka aja sih Lebih sensitif aja Sama Hal-hal sekitar Terus kayak lebih kuat aja gitu Feelingnya Kalau ada sesuatu Oke Sebelum kita mulai Kita memberikan keterangan sedikit dulu Disini Danti punya Kelebihan Yaitu adalah Mata batin lo Kebuka ya Dan ya Kebuka Entah gimana Itu Bisa melihat hal-hal Harusnya tidak dilihat Dan itu Terjadi Maksudnya Dari lo kecil Sampai dewasa Kecil itu Awalnya Gara-gara Adik bilang Kok itu ada apa Di depan gitu kan Terus aku lihat Kayak pocong deh Gitu kan Putih-putih Tapi ya udah Santai aja kan Terus pas SMP sih Pas Kecil itu ada Kayak study tour gitu Karya wisata Ke Jogja lah Nginep lah Di sebuah daerah Di sebuah daerah Di sekitar Jogja Penginepannya itu Emang kita tuh terpisah gitu Kebetulan itu Kayak Tempatnya emang serem banget sih Kayak dari begitu masuk Udah bilang kayak Eh ini tuh ada yang di Pemun tuh Kayak ada yang Gelantungan deh Tapi masih cek aja Pas nginep Jadi Kamu sepsi Kamar mandi Tempat kita nginep sendiri itu Dia atapnya tuh Kayak cuma kawat gitu Bener-bener langsung langit kan Terus temen-temen Pada nangis Terus aku lihat kayak Itu di atas beta Memang ada Cewek lagi Berdiri di ujung gitu kan Nah Sampai suatu ketik Karena pada nangis Panik Ikutan dong Nangis Terus guru nanya Kenapa kamu ikutan nangis Itu pak Ada yang Berdiri di pojokan Itu perempuan Pake baju putih Ada darah-darahnya Kan dipikir selama ini Kayak cuma halusinasi aja Hayalan karena Sekarang nonton film horror Terus jadi kayak parno kan Eh ternyata Guru itu yang kebetulan juga Ada six cents kali ya Jadi Dia bilang Kok kamu bisa lihat? Kok kamu bisa tahu? Ya itu bisa lihat pak Nah sejak saat itulah Kayak lebih terbuka aja gitu Jadi lebih sensitif Bisa tahu kayak Eh itu udah Itu udah disitu Nah cuma Berusaha menahan diri Buat gak ngomong Tapi kadang-kadang Keceposan dan hal itu yang bikin Kayak Temen-temen tuh suka Aduh jangan ngomong deh Jadi takut Nah makanya sekarang tuh Udah lebih bisa Kontrol Apa ya? Kontrol Kontrol diri supaya Gak bikin takut Orang-orang di sekitar Berarti abis itu Lu sama guru lu Bikin youtube channel? Gak ada guru Itu Itu dari sananya aja gitu Maksudnya Kayak Lu gak pernah berguru Danti ini sekarang Sedang bekerja di salah satu Stasiun televisi Yang membuktikan bahwa Semua orang yang memiliki Kelebihan Indra Kenam Tidak selamanya harus Membuka youtube channel Dan membahas Sesuatu di sekitarnya Seperti gerhana Betul ya? Oke oke Jadi sebelum kita Cerita yang Horror-horror Itu nanti kita taruh Di part belakang aja Sekarang gue pengen Apa ya namanya Ngulik tentang Apa ya? Lu punya mata batin Dulu nih Berarti kan Lu memang memiliki Itu dari Waktu lu kecil ya? Iya Kalau dibilang sih Kata orang tua sih Kayaknya keturunan Dari leluh-eluh Lu juga Pada Kayak terbuka gitu Mata batinnya Lebih sensitif Oh Berarti Ya sama kayak keluarga Gue Karena adik gue juga Sempat mata batinnya Kebuka Dan Dibilangnya Emang karena Keturunan sih Dan Iya kayak keturunan Berarti kan gak Oke Pengen Maksudnya Minta dibukain Ada yang belajar Tapi ini Keturunan Sama kayak adik Avaris Belagi Oke Nah yang Jadi pertanyaan gue Kapan orang tua Lu tahu Kalau lu bisa Melihat Yang tak kasat mata Anjir Bahasa gue Sejak suka ngomong Sejak suka ngomong SMP sih Sejak SMP itu Abis kasus itu Dan ternyata Oh berarti bener ya Terus emang Sejak saat itu juga Lebih sering nyeletuk Kayak Eh itu ada Itu ada orang loh Disitu Eh itu Ini loh Disitu Gitu Jadi makin Oh Nih anak ternyata Makin Apa ya Makin tajam ya Indra Kalau makin dewasa Nggak cuman Fisik Sama raga lu Yang berkembang Tapi Kesensitifan lu Juga meningkat Gitu Iya Terus Terus suka Jadi lebih Kayak lebih Apa ya Dari yang cuma Lihat doang Samar-samar Jadi lihat lebih jelas Dengar suaranya Dan kadang tuh Suka Apa ya Kayak tiba-tiba Tahu gitu Ceritanya apa Dia dulu Gimana Sama kayak ini ya Karena Gue kan emang Sempet suka Baca bukunya Risa Sarasvati Dan juga Ngikutin Youtube channelnya Jadi maksud gue Lu juga Sedikit sama lah Kayak gitu Tiba-tiba bisa ngeliat Bisa mendengar Cerita mereka Gitu Iya Sedikit Kurang lebih Dan itu terjadi Hingga hari ini ya Hingga hari ini Oke Dan orang tua lu Taunya pas lu SMP Pas SMP Lu ngomong gimana Ke orang tua lu Ada itu Ada itu Enggak gitu Apalagi gara-gara Itu sih Study tour itu Terus Pulang Kan kayak Sakit gitu kan Terus Demam Demam tinggi Udah tuh Ternyata dicari tau Oh Iya kaget Kaget-kaget lah Biasa kaget Nah setelah itu Terus Emang kaget Ya kaget Maksudnya Kita tuh pertama kali Nihat itu Nggak selalu penampakannya Bagus Umumnya itu Biasanya Di SMP Waktu SMP itu Lu baru ngeliat Penampakan yang bener-bener Menyeramkan ya Menyeramkan Horor banget Itu cewek Rambut panjang banget Terus Baju putih Dia gelantung di ujung Mudara-dara gitu Kan itu Horor banget kan Kaget Terus Nggak nyangka Bener-bener liat itu Asli Bukan di film doang Terus yaudah Sejak saat itu Kayak Eh itu ada orang ini Terus Itu loh Ada orang Itu tuh pasti ada orang gini-gini Tadi ada orang kok lewat Yang kayak gitu-gitu Akhirnya Oh yaudah Dan terus Bunda tuh punya temen Yang kayak bisa Liat juga Terus dia bilang Orang pinter Orang pinter Atau cuma Indra punya indra ke-6 Dia punya indra ke-6 Jadi Dia bilang Iya itu emang bisa Si Dante tuh bisa lihat Gitu kan Iya dia emang sensitif Gitu Bisa liat yang kayak gitu-gitu Oh yaudah Gitu Tuh deh Oke Kemudian Orang tua Lu Pas tau Kalau misalnya Lu punya indra ke-6 Jadi kita nggak ngomong indigo ya Gue sebut Lu punya indra ke-6 Yes Biar gue taruh Di judul gue Nggak indigo nanti Indra ke-6 Indigo Takutnya nggak masuk Ke kategori indigo Sebenarnya ya kan Tapi lu emang Lu pernah ngulik soal indigo Kayak pernah Bukan ngulik sih Kayak baca Sebenarnya Karena orang suka bilang Janjan lu indigo Sebenarnya Kalau aku sendiri Kayak berusaha mencari tau Apakah aku termasuk orang indigo Atau Hanya Kebetulan Emang punya kelebihan 6 sense aja Gitu Jadi libu sensitif Gitu Jadi aku tuh Kayak berusaha Baca-baca Cari tau aja sih Takutnya Ntar orang mau bilang indigo Indigo Aku nggak ngomong aja Ternyata bukan kan Dan lu Menganggap diri lu Bukan indigo ya Iya Kalau bisa sih Bisa-bisa aja Oke Pertanyaan gua adalah Ketika orang tua lu Tau lu Apa namanya Punya indigo ke-6 Ada nggak Niatan dari orang tua lu Atau lu Untuk menutup mata batin Karena kan Adek gua sendiri Waktu itu Sebenarnya nggak ada masalah ya Kalau gue ngeliat dari adek gua Pas dia punya kelebihan itu Cuman Emang pada suatu hari Dia Orang tua menawarkan Dan dia mau Untuk ditutup mata batinnya Sedangkan lu Ada niatan waktu itu Ada niatan ke arah sana nggak Jadi Sebenarnya Jadi Waktu SMP itu Pernah tuh Sama guru Ditutuplah Karena biar Biar nggak bikin panik Iya biar tenang Biar nggak bikin panik Ternyata Malah Sakit Abis itu Ibu aku yang sakit Terus Apunya juga Jadi sakit Yaudah akhirnya dibuka lagi Iya percaya nggak percaya Yaudah lah mungkin Itu emang Akdir Anugerah gitu kan Nah yaudah Sejak saat itu Mencobain aja Nah lambat lagi Pernah Kenjadian Waktu kuliah Iya kan Ketempelan dong Abis mengikuti Suatu kegiatan Study turama gue Iya Atau spek bareng gue Enggak Bukan sama Kak Varis Satu kegiatan dikasih Malam Itu emang udah Mulai melihat Kayak Itu ada yang berdiri Di deket situ Ada yang loncat Dari jendela Yang kayak gitu-gitu Ternyata pulangnya Ketempelan Udah mulai sadar Nggak sadar gitu Panas dingin Nggak jelas Terus diajak Kamu kayak cuman Tau sih Dengar gitu Orang ngomong apa Tapi mau respon Udah nggak tau Nggak bisa mikir aja Cuman kayak Oke itu Itu waktu pas lu kuliah Itu pertama kali Lu ketempelan emang Pertama kali Ketempelan Ternyata kayak gitu Rasanya ketempelan Gimana Kalau misalnya Secara visual Lu bisa ngeliat Ada yang nempel Di tubuh lu Enggak Tapi lebih Ke perasaan Kayak ada yang Ada yang Kenempel Ngikutin Terus Kayak jadi lebih sensitif Tiba-tiba langsung Ngeliat semuanya itu Bercampur Nggak cuma orang Jadi Kok kayak rame banget Tapi bukan orang Aneh ya Bajunya tuh kayak Gini gitu Kayak orang jaman dulu Yang Kerajaan apa Gitu kan Terus Kok itu ada Orang nginyir di jendela Dada-dada loncat Ya berarti Apa gitu kan Maksudnya Nggak mungkin Ada mahasiswa Yang kayak gitu-gitu Jadi Gawat sih itu Oke Terus habis itu Itu rasanya ketempelan Berarti Lu sebenarnya Kalau ngeliat kanan-kiri Lu nggak ngeliat Cuman maksud gue Lu jadi lebih sensitif Dan perasaan lu tuh Kayak Kayak Panas dingin aja gitu Nggak enak gitu Ya terus kayak Sadar nggak sadar Yang mungkin Kalau beneran kosong Pikirannya mungkin Bisa jadi keserupan Tapi nggak ngerti ya Orang bilang kan Katanya kalau keserupan tuh Awalnya dari pikiran yang kosong Makanya kenapa suka dibilang Jangan kosong pikirannya Karena Takut keserupan Dan lain-lain Jangan bengong Buka gitu Ya mungkin kayak gitu ya Kayak Kayak sadar nggak sadar aja gitu Kayak orang ngajak Kita cuma Tapi nggak ngerti Maksudnya Apa sih gitu Oke Terus Kelepasnya gimana Ada saudara Yang Sukset juga Jadi Karena ini Turun-temurun Kayaknya Akhirnya Keluarga Itu ya Indra ke-6 ya Indra ke-7 Kita harus cari Indra ke-5 nih Keluarganya di mana Oke Jadi Saudara lu bisa ngeliat Terus didoain Habis itu udah hilang aja Lebih eneng sih Langsung nggak jadi demam Maksudnya Nggak Udah nggak panas dingin Dia ajak ngomong Udah normal aja Biasa ngerti Terus Udah lebih enteng aja gitu rasanya Habis itu Lu liat ini nggak Siapa Sesuatu yang Menempel ke lu Dari tadi Nggak sih Udah Mungkin dia udah pergi Udah mau ngilang Tapi yes Jadi mungkin Apa aja gitu Ada orang Misalkan kayak kamu Nika Faris nih Tiba-tiba Sebenarnya di belakang kamu Ada yang ngikutin Ada yang nempel Ada yang ngikutin Atau ada yang Adalah gitu Tiba-tiba muncul disitu Ya aku Kayak lebih Oh iya Itu ada Cuma kan karena Biar kamu nggak takut aja Jadi aku dimajar Peran wudhu Sangat penting ya Iya 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 nggak Seenggaknya Gini Gini ya Gak semuanya jahat sih Kalau menurut aku Ada juga yang Iya kan Bahkan kita sholat pun Kadang-kadang Aku pernah liat sih Kayak Orang sholat pun Ada aja gitu Yang Makmum Makmum Enggak ada Berdiri di sebelahnya Ikut sholat Enggak berdiri aja ngeliatin Dan itu pernah terjadi Ada di rumah aku Keluarga aku sholat Aku Lagi Gantian kan Aku ngeliat Itu sebelahnya Persis lagi jongkok gitu Bener-bener Anak kecil Ngeliatin gitu Iya Wow Menarik 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 Power of mata batin Oke Habis itu Akhirnya Waktu lu Mau di Kita balik lagi ya Waktu pas lu Ditutup mata batinnya Ternyata Jadi sakit Dan Itu dibuka lagi Atau Tiba-tiba Kebuka sendiri aja gitu Dibuka lagi Oh dibuka lagi Harus dibuka lagi ya Dibuka lagi Dan dibuka laginya Itu sama orang Yang nutup Jadi waktu itu Kebetulan yang nutupin guru aku Jadi aku Udah lulus lah Ya kan Udah mau perpisahan lah Waktu itu lagi libur Udah menjelaskan lulus-lulusan Akhirnya karena sakit Sakit Udah lama berhari-hari Iya Ke dokter juga cuma Ya demam bu Biasa Biasa cuma bilang kayak gitu Karena merasa aneh Akhirnya Balik lagi lah Ke guru itu yang Nutup Akhirnya terus Dibuka lagi sama dia Udah Udah enakan Abis itu besoknya Udah Ba Sumbuh Sembuh bagi danti Itu adalah Bisa melihat lagi Gitu kan Begitu dibuka lagi Langsung kayak Seger aja gitu Loh pak Itu Ini ya Apa namanya Baris ada yang lewat itu kan Iya Oh Jadi sebenernya emang Gak baik juga sih ya Kita Mungkin itu anugerah gitu ya Alkasi Anugerah buat beberapa orang Dengan kelebihan-kelebihan itu Kali ya Jadi ya Dengan ditutup itu Malah jadi sakit Aku yang Ya udahlah mungkin emang itu harus Diterima Jalanin 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 Oke Oke Terus habis itu Berjalanlah waktu Dari SMP SMA Nah Lu berarti di Sebenarnya Sebelum SMP Lu tuh udah Bermain mungkin Sama mereka Ngobrol Dan bisa melihat mereka Tapi di SMP disini Lu baru diketahui Bahwa ada yang Bentuknya seperti ini Ada yang bentuknya seperti ini Iya Dan juga semakin sensitif Pertanyaan gue Bagaimana rasanya Hidup Dengan memiliki Kemampuan Indra ke-6 Dari zaman lu SD Sampai lu bisa Mengontrolnya Sendiri gitu Ternyata Kayak Aku Pertama nih aku Sebelum Rasanya gimana ya Kayak aku menyadari bahwa Ternyata kalau Kalau kita Takut Itu yang Yang kelihatan Itu semakin Banyak Melajukan Melajukan Bentuk yang gak Karuan Yang gak Selalu utuh Tapi kalau kita berani Yaudah Mereka juga Akan Maksudnya gini Kita sama-sama butuh Kekuatan Butuh power Untuk Kita bisa lihat mereka Mereka juga bisa lihat kita Sebenarnya kan kayak gitu ya Jadi sebenarnya Kalau bisa melihat mereka pun Juga gak Gak semudah itu Kayak kita lihat TV Atau kita lihat orang Tapi kan Mau perlu fokus ADF perlu fokus Dan abis itu efeknya Biasanya adalah Lebih capek Dan pusing Biasanya Kayak gitu Berarti ada energi Yang lu salurkan Di sana Oh butuh energi Sebenarnya Mereka juga untuk Nampakin diri kita Juga butuh energi Dari kita Nah mungkin Dengan dari ketakutan kita Itu jadi energi Buat mereka Supaya mereka Lebih berani Untuk muncul Untuk muncul Untuk muncul Ya kan Nah Hidup dengan Kayak gitu ya Sebenarnya takut sih Kak Parno Kayak Masih ya Apa namanya Masih ya kayak Kena kam Rumah sakit Kan itu Bikin deg-degan banget Kan sebenarnya Karena kan Banyak Ya gak tenang aja gitu Banyak yang kita harus Kita lihat Wujud-wujud itu Gitu gak selalu bagus Jadi lebih gak tenang aja sih Sebenarnya awalnya Takut Terus lebih gak beranian Parno Dengar apa sedikit Takut gitu Terus tapi Kalau lama-lama udah bisa Ini Mengontrol sendiri Lebih berani aja sih Kayak lebih Ya udah Kita hidup di dunia Masing-masing Kapan lu menurut Kesadaran Ya udah Lu disini emang Hidup Gue juga disini hidup Kita harus berdampingan Kapan lu menyadari hal itu Menyadari Pas kuliah sih Kuliah itu soalnya Bener-bener Menyadarkan akan Segalanya ya Mulai dari ketika takut Ngeliatnya Aduh aneh-aneh Akhirnya yaudahlah Masa mau Selama kuliah Takut-takut terus Gitu kan maksudnya Kan tau kita harus Setiap hari ke kampus Itu bukan titik Melawan ya Sebenarnya titik Pasrah ya Titik pasrah Maksudnya menerima Dengan kesadaran Lu udah dewasa kan Iya Lebih yaudah gitu Maksudnya Lebih menerima Bahwa emang Oh yaudah harus Harus menerima ini Gitu Bukan melawan Tapi yaudah pasrah Mau gimana lagi Memang ternyata Itu ada Terus kita memang harus Hidup berdampingan kan Meskipun di dunia Masing-masing Oke Berarti sebelum Lu kuliah Lu Nangis kah Tidur sendiri Beranikah Matiin lampu Beranikah Atau Lari ke nyokap lu Atau ada apa Gimana Gimana Dulu Sampai sempat Yang namanya Kalau Kalau Armandi Pintu dibuka Kayak Meski pengolah Itu dibuka Terus tambah lagi Kan Tau gak sih kak Dulu tuh ada film mirror kan Mirror yang Kalau kita ngerti Setakut itu Lihat kaca Jadi kayak Gak mau lihat kaca Karena udah takut Yang gak-nggak Takut Tiba-tiba bayangan kita Gak ada Atau tiba-tiba Nongol Apalah di kaca Takutlah lihat kaca Terus udah gitu Tidur lampu harus nyala Yang kayak gitu tadinya Sekarang udah gak peduli Mau lu Tiba-tiba Aku ngelag Terus dia lewat Gitu Ayah udah terserah Tidur aja gitu Udah santai gitu ya Udah santai Udah santai itu Terus Paling Suka ada yang ganggu juga sih Maksudnya Kayak dirumah pun Suka ada yang lewat Karena tangga Misalkan ada yang kosong rumahnya Gitu Suka ada yang lewat Atau cek-ceke-ceke Kayak Gitu Ya udah Ya merinding Ya udah tapi Mau gimana lagi Gitu Berarti Lu merasa Waktu sebelum lu kuliah Masa-masa di sekolah itu Masa-masa Penuh teror ya Aduh Pusing sih Gak berani sendiri sih Ke kamar mandi Itu kayak harus ada temen Entah berdua atau bertiga Terus Apa ya Pokoknya gak mau sendirian aja Kayak harus ada temennya Jadi kalaupun Misalkan sendirian Lari aja tuh Eh ke lari Balik lagi tuh Ke kelas Atau Itu ngibrit gitu Lari gitu Pokoknya lari aja Buru-buru Jangan Saking takutnya Pipis aja Jadi suatu hal Yang menyebalkan ya Menyebalkan Karena pernah banget Pas sekolah Pipis Di belakangnya Ada putih Tinggi Gede Iya kan Di belakang Iya kan Kalau kita Kita bolong Terus Ketika kita Lagi Aku lagi Kayak gini kan Kok ada Sesuatu putih Tinggi Besar Gitu di belakang Buru-buru Selesai Itu pipis Langsung Langsung keluar Dan lu gak berani Ngeliat Sejak saat itu Ya Udah gak mau Nerusin Ngeliat lagi Karena kan Itu Kayak Bener-bener Putih Kain Gitu kan Tinggi Ah udahlah Berhenti Langsung pipis Langsung keluar Terus Gak apa-apa Udah langsung Keluar kamar Mandi Takut Oke Oke Dan lu Baru bisa menerima Sempenuhnya itu Waktu pas lu kuliah Jadi sampai sekarang Sebenernya lu udah Relax dan santai ya Santai Udah relax dan santai Balik ke masalah energi Katanya kalau misalnya Lu pengen fokus Ngeliat mereka Lu Menyalurkan energi Begitupun mereka Muncul Sepenuhnya Secara Fisik di mata lu Keliatan Mereka juga butuh energi Kalau dalam kondisi sekarang Lu Ya lagi santai gini Ya lu sebenernya masih bisa ngeliat kan Tapi cuman Bisa Kelabat-kelabat gitu Ya maksudnya Oh Jumlah Kayak kita gak sengaja nih Liat Oh ada gitu Oh yaudah Gitu doang Dan itu energi lu gak kekuras Enggak Karena kayak cuman Sekelebat-sekelebat Maksudnya kita gak fokus Kayak itu apa sih Kalau misalkan kita lewat Eh kita lewat Kita liat Terus Eh ada itu Ada apa tuh Kita liatin terus Nah itu biasanya Yang kemana gue Lebih besar Oh Begitu ya Jadi kalau misalnya lu Ngeliatin terus Baru mereka Eh baru lu mengeluarkan energi Yang lebih besar Sebenernya mereka tau gak sih Lu bisa ngeliat Tau Tau sih kayaknya Mungkin mereka tuh bisa kayak Sadar kali ya Oh nih orang bisa Liat gue nih kayaknya Gitu Karena kan Kita secara gak sadar Kita ngeliat mereka Terus kita ngeliat lagi Bener gak sih gitu Nah mungkin Mereka tuh kayak tau Oh ini nih anaknya Bisa ngeliat kita sebenernya Nah yang kayak gitu ganggu Kadang-kadang suka ngikut Ngikut-ngikut gitu Kayak Eh halo halo Terus kayak Eh 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 Gitu Mungkin gitu Penasaran merekanya Penasaran kayak Mungkin ada juga sih Yang kadang-kadang nangis Wah tolong aku Tolong aku Gitu Terus Wah nangis-nangis gitu Juga ada Ada juga Ajak main Ayu main Ayu main Gitu Radiki Dan biasanya yang terjadi Pada orang yang memiliki Kelebihan Di Apa Di aspek indera ke-6 ini Biasanya mereka punya temen Temen tak kasat mata Apakah lu juga punya? Aku Menolak Bukan menolak Gak ada sih Gak ada Terus kayak Lebih baik Ya udahlah Aku gak Gak bertemen Maksudnya Udah lah Kita harus sendiri-sendiri aja Gitu Takutnya Gak tau sih Aku juga masih ada Sisi ketakutan juga sih Kadang-kadang Kalau misalkan Lihat yang kayak gitu Kaget Lebih ke kaget Terus jadi Kalau yang serem banget Itu bisa jadi kemetraan Jadi kayaknya Untuk punya temen yang kayak gitu Aku lebih memilih Kayaknya Meninggu temen kayak gitu Yang normal Berarti lu gak pernah ya? Gak Terus gue punya pertanyaan Kan katanya Setiap manusia itu Yang ada di Sekitar kita sekarang itu Biasanya Di belakangnya itu Kayak ada yang jagain Entah itu leluhurnya Entah itu siapa Entah itu apa Lu Maksudnya Lu bisa melihat Siapa yang jagain mereka gitu Biasanya Kalau Orang-orang yang Kayak Aku udah Kenal lama Banget Deket Gitu Tiba-tiba Aku bisa lihat Kayak Ditunjukin Ditampakin gitu Maksudnya Kok ada Berubah ya nih orang Ya biasanya gini Lebih ke Mukanya Agak berubah Atau dia lebih Kayaknya lebih tua ya Kok kayaknya gimana ya Maksudnya Kayak punya feeling Kok berubah ya Mukanya gitu Kok berubah ya Kayak ini anak gitu Nah terus Pas aku lihat lagi Ya gitu Maksudnya Oh Ditampakin lah Bahwa dia tuh Sebenernya ada yang jaga Ada Oke 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 Berarti Ya itu sih Kak Sorry Itu tuh Maksudnya Adalah Mungkin Kita bilangnya sih Kayaknya leluhur kita Yang jagain gitu ya Karena Mukanya kan mirip-mirip Gitu Gak gitu jauh Dari muka kita Tapi dalam versi Kayak lebih Tua Dan lebih Zaman dulu Entah mukanya Jadi lebih galak Atau lebih wise Gitu Ya macem-macem sih Dan itu terjadi ketika Lu kayak ngobrol nih Sama gue Tiba-tiba muka gue Berubah aja gitu Tiba-tiba Kayak ada yang Nong-nong aja gitu Maksudnya Atau kalau Nah ketemu Kak Faris nih Terus tiba-tiba Kok Mukanya Kok kaget Kaget gitu Aku kan Kak Faris kok mukanya Galak banget gitu Kayak sengara Tapi gimana Tapi Ternyata pas ngobrol Biasa aja Berarti yang dilihat tadi Siapa gitu Beda mukanya Minta duit Beda duit Oke sekarang Gue mau membahas Sedikit teknis Bagaimana Lu melihat Sesuatu yang Tidak kasat mata itu Apakah bener-bener Bentuknya sama Kayak kita Manusia Atau Gimana sih gambarannya Coba Lu bisa menjelaskan gak Deskripsikan gak Gambarannya Kayak Soalnya waktu itu Lu Waktu kita kuliah Lu pernah menjelaskan deh Bagaimana deskripsi Gambaran mata lu melihat Ini gini Ini balik lagi sih Ke masing-masing orang Apa yang aku omongin Selama di Pembicaraan kita ini tuh Itu yang lu rasakan Betul Yang aku rasakan Orang bisa aja berbeda gitu Betul Tapi kalau untuk Melihat sendiri Itu kayak Kita tuh ngeliat Kayak Iya bentuk orang Tapi versi lebih Samar aja gitu Kayak bayangan Tapi ya Ada wujudnya gitu Ngeblur gitu Ada bentuknya Ada bentuknya Bahwa itu Misalkan sosok hitam Tinggi Ya itu kayak bayangan aja gitu Bayangan Hitam Tapi ya berbentuk Gitu kan Terus kalau misalkan Kayak kita liat Ada bentuknya Bapak-bapak Ibu-ibu Dia tuh kayak hologram aja gitu Maksudnya Iya ada bentuknya Nah sama kalau misalkan Kayak diceritain Atau Atau gimana gitu Kejadian apa Itu tuh kalau ke aku Lebih kayak kita tuh Pernah nonton film apa Terus Kita tuh inget gitu Si adegan-adegan itu tuh Pernah kita tonton Nah apa yang kita ucapin itu Biasanya kayak Kayak kita nyeritain lagi Abis nonton film Ini kak Ada adegan yang kayak Gini-gini-gini Padahal sebenarnya itu Kayak tiba-tiba aja gitu Kayak ingatannya tuh Kayak kita pernah nonton film Padahal itu mungkin Itu yang diceritain Biasanya kayak gitu Oh jadi kalau lu Sedang Lagi gosip Atau bercerita Atau curhat nih Ada yang curhat ke Lu Lu tiba-tiba kayak Dapat deskripsi gambaran Kayak keinget Oh di film ini Padahal itu gambaran Ceritanya dia gitu Iya kayak gitu Wow Kayak pernah nonton Film Jadi kayak Oh pasti gini ya Gini ya Ya kayak hampir bisa Nombok ceritanya Karena Berasa kayak Lagi nonton film aja gitu Terus ditanya ulang Ya kita ceritain aja Ini loh yang kita tonton Adegannya kayak gini-gini Oh gitu Ngeri-ngeri-ngeri Menarik-menarik Menarik-menarik Karena gue Sesekali ya lah Sering-sering ini sih Sering Bukan ngikutin ya Tapi Suka melihat Youtube channelnya Siki Satana Jawa Sama Risa Sarasvati Apalagi gue baca bukunya Dari yang pertama Sampai Movie-nya Sampai ada di Youtube Dan bahkan dari blognya Kayak gitu Jadinya Gue bukan apa ya Karena adek gue Ya punya Indra Kenam Gue jadi penasaran Apa sih yang terjadi Kenapa Kayak gitu Dan lu kan waktu itu Pernah ceritain di kampus Pertama kali lu masuk kampus Lu mau nyapa Anak kuliah Ternyata Waktu mau lu sapa Anak kuliah itu Bukan manusia Kayak Abis kelar kelas juga Pernah kelar kelas Selesai kelas Di gedung anti-tiga Turun dong Mau turun Ada mahasiswa kantu Kayak Kelihatan di kaki Maksudnya aku liat gitu Tuh mahasiswa duduk Cowok Pakai kemeja Mau disapa dong sama aku Aku kira Siapalah Karena tingkat gitu kan Atau temen Nengok kayak pengen ngeliat siapa Mau nyapa Ternyata udah gak ada Bukan orang Kayak gitu Terus Ya salah satu temen juga pernah lagi Ngecas HP Kita ada kegiatan juga Karena hari satu itu Dalam anti-tiga Kegiatan kita bersama Dalam anti-tiga Ya kan MD Bukan Aku lupa deh Kita rapat Atau NGM atau apa ya Iya Terus Haffi apa kalau gak salah Ngecas Sendirian Di salah satu ruang kelas Aku bilang Haffi kamu gak sadar Itu dari tadi Lagi ngecas Ada cowok Di sebelah kamu Tuh lagi Lagi jongkok Itu ngeatin Gini-gini Kayaknya mungkin Gak salah kayak Ih kok Dipanggil di Jokomo Gak disautin sih Gitu kali kan Terus Betelah Si Laki-laki ini Karena betelah Akhirnya Dia ngambak Yaudah Dia pergi Akhirnya Tapi itu nungguin cukup lama sih Dan Haffi santai aja kan Karena dia ngecas Dia main HP Padahal sebelahnya tuh Ada yang lagi ngeliatin gitu Gokil 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 Sekarang gue mau nanya Dari lingkungan lo Oke lah Mungkin lo pernah Masuk dalam fase Paling menakutkan Di teror Sehingga lo pengen berteman Dan mungkin Lo juga pernah masuk Gak dalam fase Yang paling disebalkan Oleh teman-teman Karena lo Selalu mengucapkan itu Dan yang pertanyaan Kedua gue adalah Kalau lo punya pacar Bagaimana respon pacar lo Mengetahui bahwa Pacarnya adalah Memiliki mata Batin yang kebuka Atau memiliki indra Kenan Kayak gitu Kalau yang pertama Fase Teman-teman Atau teman-teman sih Lingkungan Teman-teman gitu Kayak yang Bukan sebel sih Lebih ke Udah deh Jangan ngomong Nanti aja Ngomongnya Nanti aja Ngomongnya Jangan sekarang Takut Tapi Kadang-kadang Kayak Aku tuh suka lupa Reflek aja gitu Ngomong Eh udah jangan ke situ Itu ada itu Tau Sini aja Ngapain sih lo Situ-situ Kayak gitu Atau kalau lo Eh Lihat ke Tadi tuh Ada ini Tau lewat Kayak gitu Itu sih mungkin Pas mengembalkan kali ya Orang-orang Kayak aduh Gue tuh takut Udah deh Lo tuh Masa ngomong kayak gitu Atau Mereka juga kayak Merasa Ada yang Sesuatu lewat Tapi yaudah Lo gak usah perjelas Mungkin mereka tuh Kesalahnya kayak gitu Karena bikin takut Bikin takut Jadi mereka mikir-mikir Kalau misalnya Mapa udah lah Gitu Misalnya Kamani Ah jangan ada dulu deh Nanti kalau Tiba-tiba ngomong Lampu tuh Gimana Ngomong yang aneh Kayak gitu Kayak gitu Mungkin kesalahnya gitu Terus Atau kalau gak Justru Temen dong Kan kalau misalnya Kayak gitu Lo yang bisa liat Lo yang jadi berani Jadi maksudnya Lebih buat Bikin mereka berani aja Gitu Kalau misalnya Ngapain ada yang kayak gitu Terus kalau soal pacar Gak pernah bilang sih Sebenernya Kalau misalkan bisa Kayak gitu Jadi mungkin mereka Nanya Oh Kalau bisa Lihat Iya Bisa Oh Oh doang Gitu tapi Yaudah Tapi gak jadi masalah ya Gak jadi masalah Karena sebisa mungkin Aku gak ngomong Kayak gitu Malah Biasanya sih Penasaran Nanya Kayak gimana sih Lihatnya Benungnya gimana Terus Kayak aku Apa namanya Ya Udah yuk Udah geser Geser gitu Ada acara Ada acara apa Gitu kan Udah yuk Udah yuk Jangan sini Kenapa Gak apa-apa Udah deh Udah gitu Kenapa Itu gak Lihat orang itu Rami banget Pada jejer Jejer itu Gitu Ya kayak gitu Gitu Palingan Wah yaudah Makanya lebih 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 mereka Yaudah Kalau aku udah mulai rewel Mulai gimana ya Ngertiin aja Lu pernah Bertemu dengan Temen yang Seperti lu juga Selain sodara lu Pernah sih Dan Kayak Kalau ngobrol Nyambung Eh gue liat ini Iya tau Gue juga liat ini Oh Sama Berarti Gak cuma gue doang Yang liat gitu Lebih excited Terus merasa kayak Gue punya temen yang Sama Ya Gue gak sendiri Gak sendiri Gitu Oke Oke Kasian juga ya Gue gak tau Harus kasian atau enggak Karena kan mungkin Beberapa orang Yang muncul Dan sudah sifatnya Jadi public figure Karena kelebihan itu Ya mikirnya Mereka sudah tegar Menjalaninya Sedangkan gue kan Ngeliat lu Pas dari Masih bocil Masih tiba-tiba Waktu itu di Jogja Lagi jalan Tiba-tiba Dia teriak Nangis sendiri Dibawa ke alam Tiba-tiba Aku teriak-teriak Nangis sendiri Ada fase dimana Ketika kita Mau pelantikan Saya tidak bisa Ke suatu tempat Yang muter-muter Kalau udah dimana hari Karena tiba-tiba Ya Kayak salah satu contoh sih kak Waktu itu Kita di pelantikan Saat aku Udah Mau dulu Masa-masa terakhir tuh Kita mau ngantik tebe Kalau gak salah Jadi kahim Oh kafi ya itu ya Pas tebe ya Pas Aku jadi penitial Iya Iya Nah Itu Aku jaga di pos satu Yang paling aman Deket tenda Itu aja Ngarahin mereka Buat jalan yang pas Mau-mau-mau itu Kayak jalan Nunduk Lurus Jalannya Rafa lurus Nengok-rengok Udah selalu Berada di sebuah pohon besar Ya kan Jadi kayak Lah kapan gue beloknya Buat jalan selalu lurus Akhirnya dipanggil Kayak Dan-dan-dan lo Kok anak Ngapain lo situ-situ Lurus-lurus aja Gitu Gak sadar Tempatnya sama kayak Gua Di Arboretum Iya Di Arboretum Begitu Oke Oke Jaga sama Hilman Hilman yang Kenapa Kenapa Dan Itu Ada yang loncat-loncat Anak kecil Ada main Kacau dah Mana itu Kelompok yang balik Kayak belum Semua balik Aku udah gelisah Udah gelisah Kayak Aduh Aduh Aku gak kelar Ini anak Aku belum pada Nyampe Anak-anak Karena Itu anak-anak kecil Anak kecil Pada loncat-loncat Ayo main Kama Ayo main Kak Gitu Anak kecil ini Wujudnya Emang anak kecil Atau Tuyuh Gimana Ya Anak kecil Pada botak-botak Bukan Tuyuh Pakai baju biasa Tapi anak kecil Botak-botak Dan mereka Loncat-loncat Ayo main Ayo main Ayo main Gitu Terus Harus Gimana Gak mungkin dong Kita bermain bersama mereka juga Ya kan Dan mereka Wujud Sekecil itu pun Bisa mengetahui Lu bisa melihat ya Ya Sama Gak ngerti Begitulah Gitu Makanya ngajak Ayo main Ayo main Gimana Gak mungkin Kita main sama Mereka Gitu kan Oke Sip Sekarang Pertanyaan Gue Adalah Berarti Tempat yang paling Lu gak suka Datangin Itu tadi Ada rumah sakit Dan juga Makam Iya Karena Kayak Kalau makam tuh Aku Aku tuh Kadang-kadang gini Bisa Lebih Jadi gini Al-Mamu pake aku itu Meninggal Tiga tahun yang lalu lah Nah Aku itu kan Karena makamnya di Deket kan Deket rumah Jadi Ya udah Jadi aku Ya sekalian Kalau kantor kan juga lewat Ya Pokoknya tiap Momon tertentu kan Kita ke makam Doang ziarah Gitu kan Nah Itu Aku gak tahan lama-lama Karena aku bilang Gak kak mau nangis Ah gitu Udah yuk Ayo pulang Gitu Sedih 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 kenapa Sedih itu Karena Kayak Suasananya tuh Sedih aja gitu Terus Pernah suatu ketika Ada Pas lagi nyekar Berusaha tegar Karena namanya sedih Gitu kan Nyekar ke keluarga Kehilangan keluarga Istilahnya gitu kan Jadi kita mesti Berasa sedihnya Nah Tau-tau Ada seorang ibu Ada seorang ibu Kayak duduk gitu Deket maham Terus Aku tuh kayak Dapet cerita Dia gini Ya dia meninggal Dia sedih Dia sedih Karena Meninggalnya karena sakit sebenarnya Terus dia sedih karena Udah lama Makhamnya tuh kayak Gak ada yang ngunjungin Ya Maksudnya Karena Karena kayak Diceritain masuk Yang kayak tadi aku bilang Kayak kita pernah nonton Ya itu Dia sedih karena Makhamnya gak ada yang ngunjungin Terus Ada anak-anak juga Bahwa Boningkak itu bilang Dia sakit sebenarnya Terus Dia tuh sebenarnya Masih kawan sama orang tuanya Gitu Terus kayaknya orang tuanya tuh Kalau dateng masih selalu Sedih Nangis-nangis gitu Jadi dianya juga Pokoknya dia kayaknya Dia sedih Dia gak rela lah Kalau harus Berpisah dari orang tuanya Nah Akhirnya Aku cerita ke bundaku Saat itu Masih di makam Akhirnya bunda Aku duluan balik ke mobil Bunda nanya lah Sama yang jaga makam Yang suka bantu bersihin makam Gitu kan Bu Mama Kata anak saya Yang pertama Ini yang ini Ini Anak kecil ya Ninggalnya Baru Gitu kan Oh iya bu Iya bu Itu makanya Manisannya itu Mesti yang kayak gitu kan Oh Ninggalnya sakit Iya sakit Gitu Terus Oh sakit Terus kalau yang ini Gak pernah dikunjungin Atau keluarganya Iya udah lama Udah berapa tahun Keluarganya gak pernah dateng Kayak gitu Makanya Terus bundaku langsung Akhirnya yaudah Makanya kalau orang sakit Atau apa gitu Karena gini Orang sakit pun kak Ke rumah sakit Aku dateng gitu ya Kalau misalkan mereka Mau gak ada Datengnya tuh Kemimpi aku Misalkan itu Meskipun bukan temen deket aku ya Kayak Mereka mau pergi gitu Mereka mau pulang Kalau gue ngomongnya pulang ya Mereka mau pulang gitu Terus habis itu Mereka masuk ke mimpi kamu Masuk ke mimpi Jadi misalnya temen orang tua Atau temen nenek kakek Aku Yaudah jungukin karena Yaudah jungukin dong Karena kenal gitu Jungukin Pulang-pulang Kayak Kalau misalnya mereka mau pulang Itu Berapa hari sebelum mereka pulang Dimimpiin Aku dateng Terus mereka nanya Dan nanti apa kabar Iya Yang mau Pergini Gitu kan Yaudah Kamu baik-baik ya Salam loh Buat ini Titip ya Yang titip ya Kamu baik-baik Kayak gitu-gitu Iya gak lama Meninggal Nah itu udah kejadian Kayak berapa kali Dan itu yang bikin aku shock Jadi kayak Gak mau ke rumah sakit Karena kayak gitu Takut sebenernya The next level Nyokap gue juga kayak elu loh Iya Tapi mimpi Iya mimpi Aku juga mimpi Jadi berasa bersalah gitu loh Kayak aku kayak Aduh Gue mesti mimpi kayak gitu Gitu Ketika terjadi beneran Sedih Sedihnya tuh terpukul Kayak kenapa gue Dimimpiin kayak gitu ya Jadi pertanda kan Jadi kalo lu ke makam Lu merasa sedih Karena disana Orang yang ditinggalkan Dan banyak menguras air mata juga Dan mereka tiba-tiba Secara langsung Ceritakan lu gitu Jadi lu ngerasa sedih juga Iya Berasa kayak Kayak Aku punya saudara yang Gak pernah Aku adalah Iya Iya Oke Sedangkan kalo lu ke rumah sakit Lu bisa Merasakan Ya mungkin Adalah tempat Banyaknya orang pergi Dan pulang Jadi lu bisa merasakan itu ya Iya Oke Pertanyaan gue yang berikutnya Adalah tempat yang menurut lu Paling menyeramkan itu Ketika suasananya Seperti apa Di kota kah Di hutan kah Di suatu rumah kah Atau dimana gitu Yang lu pasti Gak bakal kesana deh Kayaknya si Kayaknya si gunung kali ya Dan lu selama ini Gak pernah ke gunung Lu kan baru ke bukit ya Hitungannya Arboretum itu bukit ya Bukit Coban bukit kan Coban bukit Air terjun Coban mah Coban air terjun Iya kalo kayak Kemarin juga Sempet diajak temen Ke salah satu Kita buka air terjun juga kan Di daerah Aduh aku lupa Apa namanya Ya itu jalurnya Kalo orang pada mau naik ke gunung gede lah Ya intinya kita melewati Pohon-pohonan Dan Ya semacam hutan Nah itu tuh Banyak banget yang Terlihat Itu sih yang Kayaknya aku gak mungkin Ya ke sana gak apa-apa Gitu berame-rame Tapi kayaknya Untuk Ke sana sendiri Bukan sendiri sih Sendiri atau malam-malam gitu Kayaknya Akan berpikir ulang sih Karena disana terlalu banyak Yang muncul ya Dan berani-berani Maksudnya berani ngedeketin Kayak Aku liat kayak ada Gubuk Gubuk gitu Padahal Temen aku bilangnya kosong Tapi aku liat Itu tuh rame Ada nenek Udah bawa pacul Si bapak-bapaknya Udah bawa Kayak golok gitu Nah ya Meskipun emang Bukan nyata Tapi Itu bikin aku takut sih sebenernya Tiba-tiba disitu Maksudnya ada kehidupan gitu Ada kehidupan Kayak ada perkampungan gitu Dan itu mereka berani Yang kayak mau ngedeketin kita tuh berani Mereka jalan ngedeketin kita berani Gitu Oh Berarti memang Ya kalau berarti Menurut penglihatan lu Emang beneran ada Kalau misalnya Oh ini ada perkampungan Yang tidak terlihat Iya Atau mungkin dulunya Kampung Terus Ditinggalkan Jadilah Akhirnya Akhirnya udah lah Dibuat satu jadi hutan Dibagusin Atau gimana Direnof Tempat Pernah gak lu melihat sesuatu tempat Yang tidak kasat mata Dan lu bilang Wih Apaan nih gitu Ada gak Ah dan disini di Malang Tapi di Kabupaten ya Hampir ke Lawang Itu Sebenernya itu rumah Bukan rumah sih Itu rumah Tapi aku liat kayak istana gitu Karena Bener-bener Ada kayak Kalau istana kan atas itu kayak ada Bangunan-bangunan Kayak untuk tower-towernya gitu Jadi dia Ya kayak gitu Dia nyermin sih Maksudnya Lebih horor aja gitu Jadi kalau misalnya kita ngeliat di jalan itu rumah Tiba-tiba lu ngeliat itu sebuah istana gitu Iya Gitu Orang melihatnya itu rumah kosong Padahal gak bentuknya kayak istana Dan itu rame banget Yang nongol Di dalamnya Warnanya emas Kutih Biasa Coklat Apa gimana? Aku ngeliatnya sih Karena kayak flashback Jadi hitung putih aja Kalo ke pantai lu Suka dan? Ke pantai Gak juga Karena Ya itu lah ya Kayak Temen aja tuh pernah Dia ke pantai foto Gak bilang apa-apa sih Dia cuma ngasih liat Menurut lu Liat deh Menurut lu Ada yang aneh Dari foto gue Dia foto bertiga Tapi aku liat Gak sejelas ada berempat Terus aku bilang Itu di samping lu Ada orang Kayak cowok gitu Itu tuh matanya ya Aku sampe lingkarin gitu Itu tuh Ada Lu Di Instagram Follow ini gak sih? Diari cewek indigo? Dulu sempet Follow Terus merasa Sangat mirip Aku unfollow Oke Udah lah Harus di Dia kan biasanya suka Ngegambarin Ini ada bentuknya disini Disini ada lukisannya Kan dia biasanya suka Gambarin gitu Kalau aku Cuma ngeblutin lingkaran Yang aku bilang Ini nih Ini Ini Bukan ngegambar Aku cuma kayak nandain doang Kalau ini Ini orangnya Apa tempat yang paling Menyenangkan bagi Danti? Tempat yang paling bikin tenang? Tempat yang bikin tenang? Apa ya? Rumah sih Meskipun Kalau Kayak malam itu Wajib ada yang ngetok-ngetok Dinding Dua kali Tok-tok Gitu kan Terus di depan pohon itu Eh di depan rumah Ada pohon yang gede Yang Security pun takut Untuk Jaga lama-lama Karena dia bilang Ada yang gelantuan di pohon Tapi nyaman Karena Udah kenalan Kayaknya dia udah bilang Aku disini ya Tenang aja kok Bakal ganggu Dia pernah Oh pernah? Ngomong kayak gitu Iya Dan karena bentuknya Gak seram juga sih Kayak cewek Pake dress gitu Putih Nambutnya Putih Dan selalu putih Iya gak juga Kadang macem-macem Ada yang Tapi ini kebetulan Karena yang jaga Di perempuan-perempuan Itu kayaknya Perempuan yang Wujudnya juga Tidak menakutkan Akhirnya ya udah Aku Paling nyaman di rumah Gimanapun Meskipun Kayak gitu Berarti lu sekarang Di rumah sendiri pun Udah gak ada masalah ya? Gak masalah Ada yang ngetok-netok Ada yang ketawa Aku ketawa balik Gitu Oke Oke Menarik Sekarang kita masuk Ke kisah-kisah Misteri Lu tau kismis gak sih Film jaman dulu Waktu LSD DRCTI Kisah-kisah misteri Gak Ini jadi kisah misterinya Berdasarkan pengalamannya Si Hardy Antidini Naradipa Betul kan? Betul Jadi Jadi pertanyaan gue adalah Apa namanya Jangan-jangan yang Jangan yang paling serem dulu Nanti paling serem tuh Taruh belakangan Kalau bisa Pas udah mati Youtubenya lu cari Untuk kisah seremnya Pertama Ada gak Kisah lu Bertemu mereka yang tak kasat mata Tapi mengharukan Dan menyenangkan Kalau yang mengharukan Itu kayak Pernah ketemu Jadi Kayak perempuan gitu Dia nangis-nangis Bajunya tuh sobek-sobek gitu Terus Dia bilang Di arboretum juga Kebetulan Karena aku lagi keliling Waktu itu jalan sendiri Dari pos ke pos Gak tau kenapa Pengen aja gitu ya Jalan gitu kan Terus Ketemu lah satu cewek Terus Terus aku kayak dapet cerita Dia bilang Dia dulu Dibunuh Dan Sebelum dibunuh Diperkosa Kayaknya Dibuangnya disitulah Dulu sebelum mungkin Sebelum jadi arboretum itu Mungkin dulu tanah kosong Nah Yaudah Akhirnya aku Ya gimana Yaudah Minta apa Minta didoain Yaudah Atau gimana Dia nangis Minta dicariin Badannya Kan gak mungkin ya Kita Ngegali Badannya Iya dia bilang Tolong cariin Badan saya Gitu Oh mutilasi Enggak Jadi Dia dibunuh Dikubur Tapi Dia tuh kayak Dikuburin dimana Tolong cariin Gitu Oh dia gak tau Kuburannya Tadi makamin yang bener Dia bilang Tadi doa Terus Ada juga yang sedih Kayak Anak kecil sih Anak kecil Dia nangis Dia ditinggalin Dia bilang Aku ditinggalin Sama ibu aku Mana ibu aku Mana Dia nangis-nangis gitu Yang kayak gitu-gitu sih Terus pernah juga Lewat makam Terus ada bapak-bapak Dia kayak baru Tau 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 Ya Aduh Pokoknya yang kayak gitu sih Yang bikin terharu kayak gitu Itu Itu mah gak terharu Itu mah menyedihkan Menyedihkan Lu Lu tau konsep terharu kan Dan Kalau Abis kalau terharu Menyenangkan Gak ada yang menyenangkan sih Ketemu yang main kayak gitu Maksudnya Kayak Kayak lu juara satu Yeay Terus ya nangis Aku gak percaya Aku juara satu Itu mengharukan Yang lu ceritain Menyedihkan Ya Kalau mengharukan Itu gak ada Maksudnya Oke Mengharukan gak ada ya Kalau menyenangkan Menyenangkan Aduh Gak ada yang menyenangkan Ketemu kayak gitu Sebenernya gak menyenangkan kak Oke Capek Pernah gak dikasih Pesan Tiba-tiba Kan biasanya Kalau ini Mereka selalu Kalau yang dari Gue denger Dari tadi kan Lu diceritain Diminta tolong Minta didoain Ada gak yang Tiba-tiba Ngasih pesan Kayak Nanti kamu Kalau hidup tuh Harus Begini-begini ya Gitu Pesan itu Paling Gini Kadang-kadang Masuka ada yang Lewat mimpi Jadi Kayak Kita lewatin Kita Aku pernah kayak Lewatin gedung itu Gitu kan Terus Malamnya Dimimpiin lah Kayak nenek-nenek Atau kakek-kakek Gak setau Kamu Kalau misalkan Ketempat baru Kamu jangan lupa ya Berdoa Kondisi Karena Gak selamanya Apa ya Ibaratnya kamu bertamu Yang sopan Gitu Karena gak selamanya juga Kamu bisa Aman Gitu bisa juga Maksudnya Kita gak tau ya Kalau Gimana kita kerja Gitu kan Ya kesurupan Masalah Ya Apalah Ada aja Yang ngasih tau itu Siapa Di mimpi lu Mimpi Ada nenek-nenek gitu Gak setau Terus kamu jaga diri Hati-hati Kalau lesennya Hati-hati Karena banyak yang suka Pokoknya kalau kamu di jalan Atau apa Kamu jangan lupa berdoa Karena banyak yang Suka bikin kelaka Kayak gitu-gitu Terusannya Biasanya sih lebih ke Hati-hati Jaga diri Yang baik Gitu Titip Orang tua Biasanya yang aku cerita tadi Temen-temen Orang tua aku Tanami kakek aku yang mau pulang Itu ya Terusannya kayak gitu Kamu yang baik ya Jaga diri Gue kayaknya Kalau jadi lu sedih Kayaknya Kalau tiba-tiba Dapat mimpi Kayak gitu ya Lebih dibilangin Kayak hati-hati sih Hati-hati Oh Lu kayaknya Pernah cerita deh Ke gue Waktu itu Kayak Ada temen kita Orang tuanya meninggal Terus kayak kita samperin Gitu Atau lu pernah datang Ke pengajian Di 7 hari 40 harian Terus habis itu Lu ngeliat Katanya Si yang pergi Masih ada disitu Yang ngeliatin Kita berdoa Gitu Iya Aku pernah cerita Itu jadi dia Di depan rumahnya sih Di depan rumahnya Masih berdiri Ngeliatin Sedih? Seneng? Yang kayak gitu Yang bikin sedih kan Maksudnya Kayak dianya sedih Apa seneng? Dianya sih Ya Seneng karena Didoain Tapi sedih Karena gimana pun Meninggalkan keluarga kan Mungkin Masih belum siap Atau gimana Mungkin Dan mereka tuh Biasanya Gimana sih Dan ngeliatin Perkembuh keluarganya Mereka Terselalu gak sih Yang istilah katanya Meninggalnya baik-baik Atau Sebelum dikubur Jauh dari keluarganya Baik Kadang itu Kayak udah Berapa lama Tiba-tiba Percaya gak Percaya Maksudnya Ada beberapa keluarga Yang biasanya Mungkin mengalami ya Yang orang meninggalnya Ini gak bubaik ya Maksudnya Ya entah sakit gitu kan Itu ya Tiba-tiba di rumahnya Kayak bau melatih Habis dipunjungin Fotonya Fotonya Kan kita kadang Di rumah Meskipun Keluarga kita Misalnya ada yang udah meninggal Fotonya tetap kita pasang kan Kadang-kadang di frame Kita pacang Ya entah itu yang jatuh Kayak gitu-gitu Yang mereka kayak Mungkin ngawasin kali ya Maksudnya Ya kalau mereka Gak dipunjungin Gak didoain Juga mungkin sedih Jadi itu Masih Tidak dijatuhin lah Fotonya Entah Itu udah Wawangi Oke Sebelum yang paling menyeramkan Pertanyaan dua Ada gak yang paling ganteng Dan paling cantik Kalau cantik Ada Ya Dia tuh Bener-bener Dan-dananya Kayak Belanda-Belanda Zaman dulu gitu loh Yang Noni Noni-noni Belanda Eh cakep aja gitu Kalau yang laki-lakinya Ya Karena masih muda Dia mungkin ninggal-ninggal muda Ya ganteng Maksudnya Kayak gaya anak muda aja Dia pake kaos Luarannya dia pake kemeja Flanel gitu Dia pake jeans Pake sneaker Kan Kepim Ganteng aja Kepim 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 Nah ya kayaknya Atau nunggu gojek Oh gitu ya Gitu Ya itu sih Itu kalau yang kayak gitu Menyenangkan untuk dilihat sih Tidak masalah Kalau yang ngebet banget Lu Ajak main gitu Atau misalnya gini Kayak Ini orang ngebet banget Ngajak gue main Sampai akhirnya gue ngalah Atau Lu tiba-tiba ngeliat sesuatu Dan Gue pengen tau Gitu Pernah gak? Pernah Jadi gini Ada Waktu itu Jadi waktu itu ada acara lah Ada acara Gitu kan Di sebuah rumah Gitu kan Nah kita lagi umpul lah Di sebuah ruangan Aku kan tuh ngeliatin gitu ya Terus Dibilangin Udah Kamu tuh jangan ngeliatin Karasitu mulu Kenapa? Kamu liat ini Gitu kan Kamu liat sesuatu Hah? Iya Tapi Ya udah Ngeliatin situ terus Tapi aku penasaran Ngeliat kesitu terus Kayak pengen tau Kenapa sih Lu ngeliatin gue Kenapa? Lu udah masalah apa Sama gue Main motot-motot aja Nongongongongong Gitu Cewek Cowok Cewek Cewek Ibu-ibu gitu Terus? Terus kayak Waktu itu Di kamar-mari Di kampus sih Di salah satu Toilet Bawah? Lantai dua Lantai tiga Atau seberang? Lantai dua Lantai dua Di toilet cowoknya Jadi kan kalau toilet Kebuka dong Iya kan? Waktu itu toilet cowok Kosong Karena kita Lagi Nisi air Nisi air kak Pas acara MD Lu berdiri kan? Hmm? Pipisnya berdiri kan? Nenek-nenek Sama cucunya Nenek-nenek Sama cucunya Pas kita bu Ada nenek-nenek Sama cucu gitu Orang pegang Jadi nenek-nenek Cucunya dipegang gitu Bahunya gitu Dipegang Terus Aku kaget lah Kok nenek-nenek Disini ngapain? Terus si cucunya itu Kayak mau Keluar gitu kan Sama nenek-nenek Ditarik lagi Gak boleh Gak boleh Kita disini aja Gak boleh Keluar-keluar gitu Keluar dari kamar mandi Iya Jadi kalau kamar mandi Cowok lantai dua Kalau gak salah Ada pintu hudangnya kan Yang buat naro Iya itu Itu termasuk Paling horor cuy Gede Apa? WC pojok kan? Iya Samping tangga kan? Iya Ada nenek-nenek Gitu Jadi aku kan kayak Ya ampun Penasaran Kenapa gak boleh Si cucunya pengen keluar main Nenek-nenek Gak boleh Kita harus diem sih Harus diem sih Gitu Oke Kalau wujudnya itu selalu manusia Atau Apa? Ada yang gede Banget gak? Ada yang hewani gak? Ada Waktu itu aku pernah liat Kayak monyet Gitu Manjat-manjat Manjat-manjat Tengah-tengah Tapi Pas sampai tengah-tengah Itu udah kucing Bentuknya Ya itu Percaya Orang Kayak beci Kita mau lewat Dia nyebrang Karena kita takut tabrak Ternyata Udah kucing Udah kucing aja gitu Di tengah-tengah Padahal kapan itu kucing lewat Gitu kan? Kalau yang monyet Bentuknya emang monyet? Iya monyet Tapi mukanya tuh agak-agak Muka orang gitu loh Bentuknya monyet Terus Ada juga Aku pernah liat sih Kayak potongan kaki doang Kaki Potongan kaki doang Sampai pergelangan kaki Iya kan? Pergelangan kaki Terus dia begini Si kakinya masih gerak-gerak Gelber-gelber gitu Pas aku liat Di tanah? Di meja? Apa di mana? Di sebuah ruangan Sekret mahasiswa Gak usah disebut Sekret mana? Kasian Generasi sekarang kan Gak menonton kita Oh iya sih Gitu Itu kaki Goyang-goyang dong Kaki doang Sebelah Jadi yang sebelahnya Kepisah Yang kaki sebelahnya itu Dekat meja Dia diem aja geletak Yang satu lagi Itu Masih agak gerak-gerak gitu Dia goyang-goyang gitu Tapi kaki doang Ngeri banget Paling besar apa yang paling besar? Yang paling besar itu ada Kayak Aku liatnya sih cuma hitam gede gitu doang Hitam gede Bayangan Kayak nutupin jalan gitu Nutupin jalan? Nutupin jalan Jadi pernah Waktu itu aku mau Dari malam ke Jakarta kan Naik mobil dong Biasa kita kan emang Kalau mau ke Jakarta Jakarta malam suka naik mobil Gitu kan Waktu itu Entah gimana Nyasarlah Sampai malah Kita belakang udah malam banget Sampai subuh Nyasarlah sampai di Belakang benungan Dan itu ada Sosok kayak gede banget Tutupin jalan Dan itu jalannya bikin cabang Terus dong Sama bunda Harus siap main nih kak Kita nyasar Nih jadinya Harus lewat mana Oke Udah itu pohon Bukin gede Yang disebelak Aku bilang ya Ntar dulu ya Kalian mikir dulu Di sebelaknya Begitu mes juga gak jalan kan Nutur-nutur Malah dibawa ke soto perkampungan Pokoknya udah gelap lah Udah gak ngerti kita Orang-orang namanya udah jam 12-an Nah Aku bilang kiri aja Kita balik aja Karena di kanan Di depannya jalan itu Udah ada Makhluk Kan kecil Kalau kita jalan mau keluar kota Kan biasa kan Kolar pirir Sekolah tutan-hutan Apa segala Di sebelah kanan Di depan jalan Mau cabang itu aja Udah ada pocong Nunggu berdiri satu Di balik pohon ngintip Terus Di pohon satu lagi Udah ada Si Miss Kay itu Lagi gelantungan di pohon Langsung Kiri Balik kiri Udah kiri Gitu Kemudian kita balik lagi Tengah kotak Oh besok pagi aja Tapi gak untungnya Berhasil lah Kembali ke jalan yang benar Terus Habis itu Oke Sekarang masuk yang Kepaling mengerikan Satu kisah aja Dan Paling mengerikan Apa ya Paling mengerikan Oh Yang bikin aku sempat Ini gak bisa Satu kisah sih kak Karena ada beberapa Yang mengerikan Yang pertama itu Kita habis Mom JMP Kayaknya Atau kita habis rapat Tanya tiap Di gedung Kita Gedung kita Turun Di lantai dua Dekat tempat kita Sekambil sepidol Ya kan Ada absen Itu udah ada Suster Pake baju Suster Dia udah bedar Sininya Di sekre Bukan di sekre Di gedung kita berkuliah Lantai tiga Lantai dua Lantai duanya dia Pas kita lagi turun Aku udah turun Oke Oke Ada dia Lagi begini Nyender Lihat aku Dia ngelubur Ya kan Lari dong Nyender kemana Nyender ke meja Dia lagi gini Lagi nyender meja gini Karena Lihat kita pada turun Dia ngelubur Lari lah Aku ngibur ke bawah Terus Tuh Engga sih Ya kan Kayak ngambang gitu loh Dia kayak nyeret gitu Jalannya Terus Terus Udah nih Terus abis itu Di lantai satu Waktu Anak-anak pada Ganti baju M.D Eh M.D Kalau gak salah Hari terakhir Itu Dari Atapnya Langit-langit itu Ada yang Gini Kepala Nunggu gini Cewek Kebawah Cewek Iya Anak-anak Kakak Itu Apa ya Ada yang itu Gak sih Gila Kayak ngerasa Giliatin Ya gimana Gak ngerasa Giliatin orang itu Kepalanya gini Kebawah Dan anak-anak ngerasa Apat itu Siapa yang ngerasa Aku lupa deh Pokoknya ada anak yang ngerasa Gak apa-apa Aku bilang gitu Gak apa-apa Udah ganti baju-kelu yang tenang Di bawah jurusan kan Apa Yang deket gedung jurusan kan Iya 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 Tempat tunggu Tempat tunggu dulunya Tempat tunggu ya Terus Udah Abis itu yang paling seram lagi Oh waktu kita Ke Kudus ya Apa Yang kita Company visit Kita Kejarung Eh Kudus Kudus Ya kan Kejarung Gak tau Pokoknya Kok pas lagi Belum tidur lah Kita lewat lah Satu daerah Aku gak ngerti Itu ada daerah mana Itu ada Kayak satu pohon gede banget Terus disorot lampu Dan ternyata Sekilinnya makam-makam Ternyata tuh mungkin Makam kali ya Cuma kok Aku amazing aja Kayak canggih banget nih Udah kayak di luar negeri Gitu kan Pohon gede Sekilinnya Nisan-nisan ini Ngekeliling gitu Terus pake ada lampu Yang nyorot Itu pohon Nah ternyata Di sekelilingnya Itu kalo Orang ngelangkan Harry Potter Bilangnya Voldemort ya Bukan Voldemort Dementor Mungkin dia pelahap maut kali ya Dia pake pada pake Jubah hitam Terus di Pake tudung gitu Dan itu berdiri Ngelilingin itu pohon Itu sih Yang mikir aku Seper ini Akhirnya Oke Aku memutuskan untuk Tindur aja Cemeninan Gak melayang Kudus Gak melayang kan Enggak Ya tapi serem aja gitu Maksudnya Kayak sekte-sekte gitu Sekte-sekte gitu Dementor ya Para dementor Pelahap maut Pelahap maut Gitu Apalagi Banyak sih yang horror Tapi yang paling bikin Merinding banget adalah Suatu ketika Kebangun Mau ke kamar mandi Di rumah Ada Kuntilanak lewat Masuk ke arah Kawar mandi Batal aja di Kawar mandi Langsung aku Langsung merinding Langsung Degang-degang Terada Harus tidur Harus tidur Merinding banget Oh iya Lu tuh gak punya Ini ya Apa Bukan skill ya Kelebihan untuk Kalau misalnya ada orang Kesurupan Atau ketempelan gitu Lu usir gitu Gak bisa Gak bisa deh Gak bisa Itu gift juga ya Itu Itu entah gift Entah orang Setau aku Biasanya sih belajar ya Dia Dia nanya Sebenarnya mereka tuh Nanya dulu Entah ke ustad Entah Ke siapalah Pokoknya mereka Nanya dulu Pasti mereka mencari tau Gimana caranya Apa Apa Maksudnya Aku takut juga sih Ntar bilang bisa-bisa-bisa Ada yang kesurupan Yang ada Yang kesurupannya Makin ngamuk Kesehatannya namah Keluar satu Masuk lagi satu Karena aku pernah liat Kayak gitu Orang kesurupan Keluar satu Gak lah Masuk lagi Udah beda lagi Keluar satu Itu kayak gimana Mekanismenya Dalam gambaran Anda Orang kesurupan Kesurupan Bapak-bapak Misalkan Ustaznya Neluarin Doa-doa lah Misalkan Atau orang Neluarin Keluarnya tuh Gimana Kayak dia Keluar gini Apa Begini Apa Gimana Keluarnya dia Dari Hukuman Kayak Zut Zut Gitu Terus masuk lagi Gitu Ilang Terus Apa namanya Ilang Gitu kan Maksudnya Dia udah sadar nih Dia udah sadar Gitu kan Terus Udah lama Dia kerasukan lagi Ternyata Perempuan Nah itu Lebih lagi Yang masuknya Yang kayak gitu Jadi Lebih baik Lu bilang Kalau lu Nggak bisa Dan Nggak selamanya Orang yang memiliki Keindra Kena punya Kemampuan itu Juga ya Iya Ada juga Orang yang Bisa kayak gitu Pada akhirnya Dia makin peka Akhirnya bisa lihat Terus habis itu Apa Positifnya Memiliki Indra ke-6 Positifnya Kita lebih Kalau aku sih Positifnya Aku lebih aware sih Maksudnya Kadang-kadang gini Oh Misalnya kita pengen kemana Ternyata ada kendala Ada aja Nggak jadi Nggak jadi Mula yaudah Nggak jadi sekalian Nah ada positifnya Ternyata Tempat itu Misalkan Atau kebakaran Atau ternyata Ada kecelakaan Di jalan menuju itu Jadi Hal-hal yang kayak gitu sih Yang bikin aku Lebih Bersyukur Kayak Oh yaudah Emang kalau misalkan Ada pada sesuatu Kayak Ih kok kayaknya Dihalang-halangi sih Ternyata mungkin Emang itu Nggak baik Petunjuk 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 Lebih seperti petunjuk Lu pernah mendapat Petunjuk yang bersifatnya Big event nggak Kan kadang ada Beberapa orang Yang punya indra ke-6 Terus kayak dikasih pandangan Anjirnya Bakal terjadi Ini Di tahun ini Gitu Enggak sih Aku lebih kayak Oh ya Nggak bakal ini Nggak bakal sebentar Jadi aku tuh Sifatnya Lebih Bunda aku sih Yang menyadari Kalau aku Ngomongnya Nggak sadar Gitu Kayak Kalau ditanya lagi Apaan sih Emangnya Ya tadi ngomong gini Masa ngomong gini Jadi Sifatnya yang aku Tiba-tiba kayak Ngomong gitu Misalkan Ah Ntar juga banjir Misalkan gitu Ah Biar aja Paling juga Ntar itu Nah itu Secara nggak sadar Sebenernya Terus Kejadian Alam bawah sadar Tapi ya Tapi lo nggak pernah Sadar Kalau lo melakukan Hal itu Suka nggak Jadi Sadarnya tuh Pas diingat lagi Oh iya Ngomong itu ya tadi Gitu Ada nggak Sesuatu hal Yang nggak boleh Harus lo ceritakan Semenjak lo punya Indra Kenan Atau Ya udah Semua santai aja Tinggal gue Ngontrol ini Nggak ada Nggak ada pantangannya Gitu Kalau aku sih Lebih Aku ngontrol aja Ya emang Kalau emang Gini tergantung Makanya aku bilang Kan orang tuh Suka takut ya Takutnya tuh Gini Kadang-kadang Orang takutnya Merasa kayak Lo bisa ya Baca pikiran gue Lo bisa ya Ngeliat gue Belum tentu Hey Aku bukan Cenayang Gitu kan Bukan dukun Bukan Cenayang Bukan peramal Ya Bisa jadi Tiba-tiba Aku tuh Dikas tau Buat ngingetin Sebenernya Lebih ke reminder Juga buat temen-temen Nggak harus Selalu berupa Kisahnya Misalkan Lo Cuman pacaran Bulu Ntar nilai lo jelek Nggak harus selalu Kayak gitu Bisa juga Lo berikan belajar deh Soalnya Gitu Itu bakalan susah Nanti Lebih kayak gitu Jadi Sebenernya Dengan ada yang Petunjuk-petunjuk Kayak gitu Aku juga Ngomong juga Hati-hati sih Kalau orang yang Nggak Pengen Nggak siap Nggak siap Jadi gini Kalau kecuali mereka nanya Mereka nanya Mereka cerita Terus menurut lo gimana Menurut lo gimana Kekuatannya Kayak gitu Ini nggak apa-apa Aku ngomong Ini mau gimana nih Jadi aku lo akan Minta izin dulu Lo mau nggak Gue omongin Kalau misalnya Mau omongin Sejujurnya gini Yang aku lihat Tapi kalau misalkan Lo nggak mau Ya nggak apa-apa Tuh aku juga Kalau ngomong Itu lebih ke Personal orangnya Nggak mau di depan Orang-orang rame-rame Terus bilang Ya lo kan Gini-gini Nggak ngomong Kayak gitu Lebih ke Ya udah Kalau emang Mau itu ngomongin Ya udah Berbelajar Jadi sebenarnya Lo punya panggilan Untuk mengingatkan Sesuatu ya Iya sih Lebih Kalau Kalau misalnya Tiba-tiba Ini Ya udah Aku ngingetinnya Mungkin lebih ke Mbak Boleh ngomong Nggak Atau Boleh ngomong Baiknya Jangan gini deh Soalnya nanti Pasti begini Tapi ya gitu Minta izin dulu Dan aku lebih jaga Mati privasi orang juga sih Maksudnya Kalau orang nggak mau Diancok ngomong Dikas Soal-soal Kayak gitu kan Aku nggak memaksa Ada orang lain Yang lo nggak kenal Tiba-tiba lo ingatkan Apa Bukan Nggak kan Nggak sih Nggak ada Rata-rata kenal sih Boleh Mereka tuh juga gitu Ya pokoknya gitu Kalau aku intinya Kalau nggak mau Kalau misalkan mereka nanya Atau Aku mau ngingatkan Terus di depan omong Gitu nggak mau Aku pasti akan Ngomong cuma berdua aja Menarik Terus Pertanyaan gue Terakhir lah ya Untuk menutup Obrolan kita Nanti makan siangnya Ilang semua lagi Gara-gara Ngobrol sama gue Ini apa Lo pernah nggak melihat Sesosok yang Sangat bercahaya Kayak gitu Yang sangat bersinar Kan dari tadi Kita ngomongnya Auranya Kalau nggak negatif Tapi auranya positif Terus bentuknya Kalau nggak Yang seperti yang Orang awam pun Udah kebayang gitu Karena terlalu banyak Gambarannya Lo pernah nggak menemukan Sesuatu yang sangat bercahaya Dan lo nggak bisa Mendefinisikan Itu apa Lebih ke Kadang-kadang Ada orang Yang Kalau ketemungin Kayaknya tuh Terang aja gitu Maksudnya Beberapa orang Entah ya Itu Apa karena mereka Juga auranya positif Atau gimana Orangnya sendiri Jadi Aku juga nggak tau Apa itu Kadang-kadang tuh Kayak bersinar aja gitu Di belakangnya orang itu Tapi aku nggak tau Itu apa gitu Jadi Ya Bright aja gitu Kayak terang Terus kayak Bikin adem aja Nggak bikin takut gitu Tapi entah itu apa ya Jadi aku juga penasaran Sebenernya itu Apa Aura Kayak aura gitu Iya kayak aura gitu sih Yang aku lihat Bukan dalam bentuk Yang sosok apa Terus dia bercahaya gitu Enggak Aku nggak pernah lihat gitu sih Tapi Lebih ke Ada beberapa orang Yang aku temuin Di belakangnya itu Kayak Bright aja gitu Terang aja gitu Tapi aku nggak tau Itu apa Seru-seru Seru-seru Oke dan Begitulah Kisah kita Dalam pembicaraan hari ini Tentang Indra ke-6 Tapi sebelumnya Lu kasih pesan dulu Kepada teman-teman Yang hari nonton Entah dia masih Balita Masih Baru puber Baru apa Baru tumbuh dewasa Dan memiliki Kondisi yang sama Seperti lu Apa yang lu Pengen sampaikan? Yang aku ingin Sampaikan pertama Takut itu Wajar Maksudnya Itu lumrah Kalau kita punya Ketakutan-ketakutan Itu wajar Seiring berjalannya Waktu tuh Pada akhirnya Kalian tuh Akan Belajar Mencoba Memaklumi Dan memahami Diri sendiri Karena gimana pun kan Yang memiliki Kuasa Untuk Takut Melihat Itu Itu semua kan Dari kita sendiri Jadi ya Pertama takut itu Wajar Atau lama-lama Kalian juga Nanti akan terbiasa Yang penting Kalian Yakin Dan Banyak-banyak berdoa aja Satu pertanyaan Sebelum kita menutup ini Gue cuman mau nanya Tapi ini bukan berarti Gue gak percaya Cuman kan Kita suka berdoa Lu merasa Impact doa Untuk lu yang punya Indra ke-6 itu Sangat Ini gak Sangat berpengaruh gak Atau lu pernah merasakan Sesuatu yang Pas Gue berdoa Kok gue merasakan Sesuatu Gitu Ada satu temen Yang Dia Punya Kayak aku juga Kayaknya punya Success juga Kita pernah ngobrol Kita dulu pernah ngomong Ya ini Gini ya Ini balik lagi Semua percaya gak percaya Soal ini ya Ada orang percaya Ada orang gak Itu balik lagi Ke orang masing Kita juga gak bisa Masain Aku pernah ngobrol Kayak Lu merasa gak sih Dek Gitu Kalau kita sholat Kita rajin sholat Itu kita malah Makin sering Ngeliat hal-hal yang Kayak gitu Sedangkan kalau misalnya Kita malah sholat Malah kayak yang Ya jarang aja gitu Ngeliat kayak gitu Iya kak Aku juga kayak gitu Kalau misalnya aku Rajin sholat Ada aja gitu ngeliatnya Malah rutin Aku misalkan skip-skip Gitu selalu ngeliatnya Ya Gak ngeliat apa-apa Gitu-gitu saja Kayak gitu Jadi ya Ya gimana ya Tantangannya tuh mungkin itu Sebenernya itu yang Membuat Kayak yaudah Lu tuh harus rajin sholat Meskipun lu jadinya Efeknya adalah Harus Semakin sering melihat Siap Jadi lu semakin Melihatnya kayak gitu-gitu Karena itu ujiannya ya Itu ujiannya Tapi Dengan berdoa Sebenernya Membuat kita lebih tenang Dan merasa lebih berani Dan lebih yakin Untuk Ngadepin yang kayak gitu-gitu Jadi gak Jadi gak ngerasa takut Kayak Oh Apa misalnya ada orang kesurupan gitu Orang kalau katanya kesurupan Bisa nular Bisa nular Bisa apa Jauh-jauh Ya Kalau menurut aku dengan kita Berdoa itu Kayak lebih menyakinkan Insya Allah Gue gak akan ikutan kesurupan juga Kayak gitu Jadi lu nya lebih kuat Udah membentengi diri lu Membentengi diri Bukan takabur Tapi lebih membentengi diri Oke kalau begitu Danti Terima kasih banyak Pada kesempatan hari ini Sudah lama tidak berbicara Dengan Danti Gue inget banget Soalnya Anak ini Pertama kali Muncul di kampus Dan mendapatkan Apa ya Mendapatkan Julukan sebagai Cenayang muda Indigo muda Pada saat itu Gue Bukan penasaran terhadap Dari dulu tuh Yang gue bikin penasaran Bukan penasaran terhadap Apa yang lu liat dan ceritanya Lu nya gimana Gitu loh Makanya Seperempat abad itu kan Mengulik sebenernya Posisi lu gimana Dan kebanyakan orang kan Emang suka bertanya Apa sih Dan itu Lu penuh liat apa Gitu Lebih nanya kayak gitu Biasanya Apa yang dilihat Iya lah Kita harus melewati Jadi teman-teman Yang merasa related Terhadap Danti Atau punya ke Apa ya Bukan kondisi yang sama Berarti cukup Tabah kuat Dan percaya Kayak gitu ya Kalau emang itu Memang jalannya Dan ujiannya Maka harus dilewatin Karena ujian kita Masing-masing berbeda ya Dan ya Berbeda Nah Kalau yang diketa Itu ujian ya Ngeliat-liat Bukan itu ujiannya Kemudian juga Danti ini Bukan Seorang yang suka sharing Tentang hal-hal Yang dia alami Jadi gue tetap akan Menaruh Instagramnya Hardyanti Dini Naradipa Tapi dia tidak akan Mengeksplore sesuatu Apa yang dia lihat Seperti itu Dia bukan influencer Horror Bukan influencer Di bidang History So thank you Hari ini Buat Danti Sekali lagi Juga thank you Buat teman-teman Yang udah nonton Seperti 4 abad Seperti biasa Seperti 4 abad Akan muncul di Youtube Dan juga Di podcast Yang bisa kalian cek Di Spotify Thank you Buat yang udah nonton See you di next video Bye-bye Dadah Dadah Thank you Bye-bye 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 Dan kini ku disini Aku dekat denganmu Kamu dekat denganku Kita selalu bersama Aku dekat denganku Aku dekat denganku Kita selalu ketawa Seperti sedekala Bye-bye Terima kasih.